Intro Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan yang istimewa kali ini, kita akan sama-sama belajar suatu topik yang sangat penting menurut saya, yaitu kita akan belajar bagaimana cara membuat taman yang cantik, yang mewah, yang keren, yang indah. Jadi kalau selama ini sahabat yang bingung ya, misalnya punya halaman, teras, halaman belakang, atau sudut-sudut rumah yang ingin kelihatan rapi, ingin kelihatan bagus, ingin kelihatan asri, tapi bingung mau mulai dari mana, bingung mau diapain. Nah, ini saat yang tepat, kita akan sama-sama belajar. Ada sekitar 6 tips untuk kita bisa aplikasikan, agar kita bisa membuat taman yang bagus sekali. Contoh ya sahabat ya, misalnya ini, taman yang baru saja kami selesaikan, saya buat dengan cara yang sangat sederhana, dengan bahan-bahan yang gratis, nanti kita ambil di kebun, di hutan, dan di pinggir-pinggir jalan ya. Kemarin ini bentuknya seperti ini, sahabat bisa lihat. Ya, enggak banget, kusam, gersang, enggak bagus. Nah, setelah kita sedikit makeover dengan beberapa prinsip-prinsip dan tips-tips yang akan kita pelajari sama-sama pada kesempatan kali ini, taman ini menjadi jauh lebih menarik dan enak untuk dilihat. Jadi sahabat, saya harap sahabat bersabar menonton video ini sampai selesai, karena memang akan banyak teori, tapi justru disitulah intisari dari ilmu agar para sahabat bisa membuat sendiri nanti di rumah. Jadi, saksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enam tips. Tips yang pertama adalah kita menentukan desain. Sahabat, sebenarnya desain itu tergantung selera kita. Kita mau seperti apa itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi sahabat, ada tiga aturan desain yang harus kita aplikasikan kepada taman yang akan kita buat. Jadi kalau kita mau buat taman di mana saja, bentuknya seperti apa saja, tanaman atau pohon-pohonnya apa saja boleh, sah-sah saja. Tetapi kalau mau terlihat indah dan menarik dan estetik, tiga prinsip ini tidak boleh lupa. Ya, boleh sahabat tambah dengan selera terserah, tetapi yang tiga ini jangan lupa. Yang pertama adalah kita harus menempatkan focal point, ya sahabat ya. Focal point itu adalah fokus utama. Jadi, pada taman, kita biasanya akan menempatkan fokus utama berupa tanaman yang lebih besar, atau warnanya lebih mencolok, atau bentuknya memang lebih menarik, ya sahabat ya. Nah, itu biasanya kita letakkan di sepertiga lapangan kerja. Sahabat, misalnya ini contoh nih, pada gambar-gambar ini sahabat bisa lihat nih, ya. Ini saya tunjukkan nanti di layar juga. Semua taman-taman ini berbeda-beda, desainnya berbeda-beda, tetapi semuanya terlihat menarik, karena memang dia mengaplikasikan beberapa prinsip yang sebenarnya kurang lebih sama, dan itulah yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama, prinsip desain, ada fokus utama. Misalnya di sini adalah pohon yang besar ini, ya. Kemudian di sini ada pohon, apa, seperti pohon serut yang besar ini, ya, dan pohon cemara yang bagus ini, dan begitu juga di gambar-gambar yang lain, ya. Semuanya ada fokus utama, berupa tanaman yang lebih besar. Sahabat bisa mengganti fokus utama itu bukan harus tanaman, bisa juga misalnya seperti benda-benda artistik, seperti batu alam, bentuk seperti patung, atau beberapa benda yang lain, yang bisa kita gantikan sebagai objek utama yang menarik. Tapi letakkan dia di sepertiga bagian, jangan di tengah. Kalau di tengah, dia akan kelihatan tidak menarik. Itulah otomatisnya memang seperti itu. Jadi, usahakan letakkan di sepertiga bagian. Kemudian, prinsip desain yang kedua, yang tidak boleh salah adalah, sahabat harus menanam secara lapis demi lapis, atau layering. Sahabat, nah, seperti ini contohnya, ya. Tanamannya itu harus kita pilih berbagai ukuran, dari tanaman yang paling kecil sampai tanaman yang paling besar. Nah, lapisan itu maksudnya, tanaman-tanaman yang kecil itu kita tanam di bagian depan, kemudian tanaman yang sedang di bagian tengah, dan tanaman yang paling besar itu di bagian belakang. Jadi, tergantung posisi kita berdiri, melihat taman sehari-harinya. Kalau misalnya kita berdiri di sini, otomatis tanaman rendah di depan, tanaman yang paling besar di belakang. Tetapi, kalau misalnya taman kita itu biasa kita lihat dari sebelah sana, maka otomatis tanaman rendah di depan situ, tanaman tingginya di belakang sini. Saya harap, sahabat, bisa memahaminya, ya. Itu prinsip yang kedua, adalah menanam secara lapis demi lapis, gradasi sesuai dengan ukuran dari kecil ke yang besar, agar jangan menutupi bagian-bagian yang di belakang. Contoh nih, sahabat, taman ini sebelumnya, di depannya ini ada pohon Bogenville yang besar. Sebenarnya lumayan bagus kalau dia sedang berbunga, tetapi, karena posisinya di depan, dia akan sangat enggak banget dan akan menutupi, apapun yang kita buat di belakangnya akan terlihat enggak bagus. Karena itu kita bongkar. Nah, tipsnya, sahabat, kalau sahabat ingin memulai membuat taman, supaya jangan bingung, tanaman-tanamannya itu sebenarnya diangkat aja dulu, dibongkar dulu, nanti kita bisa kata perlahan-lahan dengan sistem layering, sambil dipilih mana tanaman yang kita tanam lagi, atau mana yang kita pindahkan. Itu adalah tips desain yang kedua. Sedangkan tips desain yang ketiga adalah kita harus memberi area bebas. Ini istilah saya, saya mengatakan area bebas. Ini sekali lagi saya tunjukkan, sahabat, ya. Nah, semua gambar taman ini, semuanya itu mempunyai area bebas, di mana dia hanya ditanami rumput, atau diberi batu-batu alam, ya. Tidak semuanya ditanam. Sahabat bisa bayangkan, kalau taman seperti ini, misalnya semuanya kita tanam, sampai di bagian depan, seperti kita menanam cabai, misalnya, semua kita tanam, maka ini akan terlihat kacau, akan terlihat terlalu rame, dan justru tidak menarik. Jadi area bebas ini, sahabat, seperti ini misalnya, yang biasanya kita tanam rumput, ini terlihat sepele, tetapi justru ini akan membuat taman menjadi jauh lebih bagus. Justru kunci keindahan taman, asrinya, indahnya taman itu, karena ada area bebas. Sahabat, kalau nggak percaya, lihat semua desain-desain ini. Semuanya pasti ada area bebas, terutama di bagian depan. Ya, sahabat, ya? Nah, ini semuanya ada area bebasnya. Jadi, intinya, pada tips mengenai desain ini, kita harus bisa menahan diri, ya, sahabat, ya? Jangan kita ingin semua bagian itu menonjol. Kita harus membuat beberapa bagian menonjol, sebagai fokus utama, tetapi sebagian lain itu, lebih datar atau lebih rata, tapi justru, dinamika itu, ada yang menonjol dan ada yang biasa itu, akan justru membuat taman ini menjadi lebih menarik. Ini adalah tips yang pertama, yaitu desain. Sahabat, tips yang kedua adalah mengenai pemilihan alat dan bahan dan pengolahan lahan. Nah, saya sebenarnya tidak ingin menjelaskan terlalu panjang, tapi saya hanya ingin memberi satu tips, barangkali yang penting, agar sahabat ketahui. Kalau kita ingin menampilkan tanamannya sebagai fokus untuk dilihat, maka tipsnya, potnya itu sebaiknya kita pakai pot yang gelap, agar dia bisa berkamuplase. Misalnya seperti tanaman pakis ini, saya ingin memang menonjolkan pakisnya dengan daunnya yang unik, warnanya yang hijau segar, nah saya pakai pot yang warna hitam sehingga tidak terlihat. Lain cerita, kalau misalnya, kita memang ingin menampilkan potnya sebagai ornament untuk ditonjolkan, misalnya contoh seperti, boleh saja kita memakai pot yang berwarna, tetapi memang kita ingin menonjolkan potnya, bukan menonjolkan tanaman. Itu yang pertama. Tips untuk alat dan bahan. Kemudian untuk pengolahan lahan, nah seperti saya katakan tadi, kalau sahabat, biar jangan bingung, biar nanti kelihatan lahannya itu bisa diatur, sebaiknya sebelum kita menanam, itu dibersihkan dulu semua, tanaman-tanaman itu bila perlu dicabut dulu, dibongkar dan dipindahkan dulu sambil kita lihat. Kemudian tanahnya ini diratakan, tanahnya ini kita ratakan, kemudian kalau pada area-area yang kita tanam itu kita bisa taburkan pupuk kandang yang sudah dipermentasi. Cara membuat pupuk kandang yang sudah dipermentasi itu sudah saya sertakan di link deskripsi. Sahabat harus bisa membuatnya ya. Nah, kemudian setelah dibersihkan, diberi pupuk kandang dan diratakan, kemudian bisa kita tanami. Ini merupakan pengolahan lahan. Tips yang ketiga adalah memilih jenis tanaman. Sahabat, memilih jenis tanaman itu biasanya kita sesuaikan dengan beberapa faktor. Yang pertama, misalnya tempat kita menanam. Ada beberapa jenis tanaman itu, dia sangat tahan terhadap sinar matahari. Tetapi ada beberapa jenis tanaman yang cocoknya di area yang teduh. Jadi kita harus lihat, kita menanam di mana, dan jenis tanaman ini sifatnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita mungkin harus memikirkan tema yang ingin kita tampilkan pada taman itu. Misalnya kalau kita ingin menampilkan tema yang, apa misalnya, taman tropis, maka usahakan pilihlah tanaman-tanaman yang memberi kesan tropis. Misalnya seperti pakis, tanaman pisang-pisangan, atau beberapa tanaman hias daun yang biasanya akan memberikan kesan taman menjadi tropis. Tetapi kalau misalnya kita ingin memberikan kesan seperti taman Jepang, biasanya kalau taman Jepang itu zen garden, misalnya dia akan menampilkan batu-batu alam juga, unsur-unsur alam, misalnya ada air, ada lumut-lumut, dan yang lain, ada bambu. Jadi ini harus dipikirkan, tetapi pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan, kita akan menanam taman dengan tanaman-tanaman yang gratis. Sahabat bisa ikut saya, ikut saya kita akan berburu tanaman yang bisa kita dapatkan di sekitar kita tanpa biaya. Ayo ikut saya. Pertama kita akan ke perkebunan sawit, karena di perkebunan sawit ini biasanya kita bisa mendapatkan aneka pakis-pakis yang memberi unsur tropis yang terlihat bagus sebenarnya. Walaupun tanaman ini seperti tanaman liar, tetapi kalau nanti sudah kita tanam dan kita susun, dia akan menjadi fokus perhatian yang sangat menarik. kemudian untuk tanaman-tanaman rendahnya, kita bisa menggunakan seperti bunga krokod seperti ini atau portulaka dan bunga krokod daun yang berwarna merah seperti ini agar terlihat menonjol. Kita bisa mendapatkan di sekitar kita, tetapi kalau misalnya sahabat tidak ada di sekitarnya, ya beli, saya pikir ini bukan jenis bunga yang mahal. Nah ini saya pilih karena ini gampang perawatannya, gampang tumbuh, dan gampang hidupnya sahabat ya. Kemudian sahabat, untuk jenis tanaman yang di belakang, saya ingin agar ini kesannya memang seperti tropis dan cocok dengan suasana kolam, saya ingin mencari bunga jenis seperti pisang-pisangan, ya, tapi dapatnya seperti ini, ini seperti antara bunga pisang atau bunga bakung ini, tetapi ini memang tahan banting, gampang tumbuh, dan biasa kita dapatkan secara gratis di hutan-hutan ataupun di kebun. Kalau dia sudah berbunga, sebenarnya nanti bunganya cantik dan nggak kalah menarik dengan bunga-bunga yang mahal lainnya. Nah sahabat, ini adalah beberapa jenis bunga-bunga yang bisa kita dapatkan di sekitar kita. Kalau sahabat ingin berkreasi lagi, sebenarnya nggak masalah, silakan dibeli atau dicari tanaman-tanaman yang menjadi kesukaan sahabat, asalkan nanti kita susun dengan baik mengikuti prinsip-prinsip dasar desain yang sudah kita jelaskan, mudah-mudahan hasilnya akan bagus. Nah sahabat, setelah kita mendapatkan tanaman-tanaman yang sudah kita kumpulkan, saatnya kita menanam. Ayo ikut saya, kita tanam secara bertahap. selamat menikmati. selamat menikmati. Jadi sahabat, setelah kita tanam, sahabat bisa lihat, tamannya berubah total ya, dari taman yang tadi seperti ini, sekarang sahabat bisa lihat areanya menjadi lebih adem dan lebih enak lah di pandang mata. Cuma memang ini, karena tanamannya masih baru, barangkali nanti kita butuh waktu seminggu, dua minggu agar dia subur dulu, sehingga menjadi lebih bagus. Nah, saya memang membuat area bebas ini dengan memakai rumput sintetik. Rencana saya sih, memang tadinya, saya mau memakai rumput biasa yang saya cari di tanah lapang atau di kebun, tetapi karena saya pikir-pikir nanti waktu saya untuk mengurusi karena lumayan sibuk, nanti takutnya nggak kurus, maka saya pakai rumput sintetik. Nah, tips untuk menanam, rumput apa, memasang rumput sintetik ini, ratakan bagian bawah, berikan pasir agar dia rata, kemudian berikan tatakan di bawahnya berupa karpet yang dari karet ataupun karpet dari plastik itu ya, seperti lempengan plastik, itu letakkan di bawah, dan kemudian kita letakkan rumput sintetik ini agar dia tahan lama. Ini tipsnya ya. Kemudian, ada tiga tips lagi, sahabat, yang harus sahabat aplikasikan agar taman yang sahabat buat di halaman itu menjadi lebih bagus. Yaitu yang pertama, bisa dibilang ini tips yang keempat berarti ya, sahabat sebaiknya memasukkan tanaman-tanaman gantung agar taman itu menjadi lebih indah. Sahabat, tipsnya untuk meletakkan tanaman gantung ini, dia harus di bagian 3 per 4 bagian belakang, jangan di bagian depan, karena kalau di bagian depan dia akan menghalangi pandangan sehingga taman terlihat sempit. Jadi, kita letakkan di bagian belakang. Sahabat yang bingung memilih tanaman gantung apa yang cocok untuk ditanam, saya sudah membuatkan video 30 jenis tanaman gantung yang keren-keren sekali, sahabat harus menonton videonya ya. Ini bagus-bagus sekali agar sahabat bisa memilih. Kemudian, tips yang kelima. Nah, tips yang kelima adalah, ini juga penting, sahabat, yaitu masukkan unsur-unsur yang bersifat benda seni ya, sahabat ya. Kita bisa meletakkan misalnya batu alam seperti ini, boleh, batu-batuan, atau pas bunga, pot bunga, atau patung, atau bahkan kita bisa meletakkan misalnya seperti lampu taman, agar taman yang kita buat itu menjadi lebih dinamis dan tidak terlalu membosankan. Nah, ini adalah tips yang kelima, yaitu memasukkan benda-benda dengan bentuk yang mengandung unsur seni. Dan tips yang terakhir adalah, masukkan unsur air. Nah, sahabat, saya pikir, mungkin kita sependapat bahwasannya, rumah yang kalau ada suara air, gemericik air, itu akan, selain dia nanti kesannya lebih asri, maka akan memberikan efek yang menenangkan terhadap penghuni rumahnya. Karena itu, ya biasanya kita, supaya taman itu menjadi lebih lengkap, menurut saya, berikan unsur air buat kolam kecil. Tetapi kalau misalnya, sahabat tidak mau, atau repot untuk membuat kolam tidak ada space, kita bisa memakai pot-pot seperti ini, sahabat, pot seperti ini, kita bisa menanam bunga keratai atau tanaman air yang lain, selain dia cantik, kalau dia mekar, kita juga bisa taruh ikan-ikan kecil ya. Nah, itu saya pikir adalah tips yang terakhir. Nah, sahabat, itulah kurang lebih enam tips yang dapat kita aplikasikan kalau kita ingin membuat taman di mana saja. Saya pikir, sahabat bisa mempunyai jenis halaman yang berbeda, bentuk yang berbeda, tanaman yang berbeda, dan keinginan yang berbeda. Tetapi kalau enam tips ini sahabat aplikasikan dan disesuaikan dengan kreativitas dan selera sahabat masing-masing, saya yakin sahabat akan bisa membuat taman sendiri di rumah, nggak bingung lagi mau diapain atau dimulai dari mana. Terima kasih, sahabat, karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.